Terima kasih Kami juga menyediakan satu segmen untuk live interaktif melalui line telepon di 021-5366-0500 Dan pagi hari ini saya sudah bersama Dr. Citra Paramita, seorang dokter spesialis ortodontik Selamat pagi Dr. Citra Selamat pagi Mas Bayu Ya, Dr. Citra terima kasih untuk waktunya Kita mulai saja ya, ada beberapa pertanyaan dari Instagram kami yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Dr. Citra Ini dari akun at Gade Jack Sparrow Gade Jack Sparrow Terinspirasi ini dari film Pirates of the Caribbean Oke, dokter saya berencana mau pasang gigi palsu Gigi saya 70% sudah dicabut terutama bagian belakang, samping, dan depan bawah Yang masih utuh kini hanya 7 gigi depan dan 2 gigi samping kanan Masih ada 1 gigi geraham kanan yang terasa amblas jika ditekan oleh makanan yang agak keras Apa yang harus saya lakukan ya dokter untuk melakukan rencana pemasangan gigi-gigi palsu ini Apakah saya kemudian harus mencabut gigi belakang dan samping atau gigi-gigi yang tersisa atau bagaimana? Nah dokter Citra, silakan Oke, jadi ini dengan kasus di mana ingin melakukan pemasangan gigi palsu dengan keadaan sisa gigi yang ada gitu ya Jadi pertama nanti dokter gigi akan melakukan pemeriksaan secara panoramik dulu dan juga secara klinis Nanti kita akan tentukan apakah secara klinis kondisinya secara jaringannya baik atau tidak Nah dari panoramik, dari ronsen panoramik nanti akan terlihat tuh bagaimanakah keadaan jaringan tulangnya Jaringan penyangga giginya dan juga gigi yang amblas tadi Nah jadi gigi yang amblas tadi itu perlu dipertimbangkan apabila memang akan dilakukan pemasangan gigi palsu secara removable atau lepas pasang Mungkin akan dijadikan gigi penyangga Nah gigi penyangga itu kita evaluasi dulu dari ronsen panoramiknya Apakah rasio dari mahkota dan akarnya cukup baik Nah kalau cukup baik mungkin akan dilakukan perawatan pendahuluan dulu ya Kemudian akan dilakukan pemasangan gigi palsu dengan gigi tersebut sebagai penyangganya Jadi intinya sih sebenarnya kita lakukan evaluasi dulu nih Dari ronsen panoramik dan juga secara intraoral secara langsung Dengan gigi yang ada yang tersisa harus diakinkan sehat Dan juga dengan kondisi jaringan penyangganya itu juga cukup baik gitu Jadi intinya kalau gigi-gigi yang tersisa sekarang ini masih bagus, masih baik ya dipertahankan begitu ya dok ya Iya betul dan make sure memang jaringan pendukungnya kuat dan baik gitu Jadi bisa dilakukan dengan pemasangan gigi palsu yang cukup lama, bisa cukup lama gitu bertahannya Nah apabila memang ada infeksi dan lain-lain ya mungkin akan dipertimbangkan untuk pencabutan Nah daripada nanti pencabutan di gigi yang amblas tadi ya kemungkinan ya Daripada nanti setelah dipasang malah akan ada infeksi lanjutan seperti itu Mas Bayu Baik oke kemudian pertanyaan berikutnya dokter Sitra dari Ed Azhari Meilyana Pagi dokter sekitar 2 bulan yang lalu saya menambal 2 lubang di gigi bagian belakang yang ada di bawah Saya merasa semakin lama tambalannya semakin tipis dan sekarang salah satu tambalan sudah tidak ada atau sudah lepas Apakah ini hal yang wajar dokter? Lalu berapa lama sebenarnya gigi bisa ditambal? Ketika ditambal ini sebenarnya bisa bertahan berapa lama? Apakah jika kembali kemudian berlubang gigi ini bisa sakit lagi? Dokter Sitra mohon penjelasannya Oke ini saya harus meyakinkan dulu ini apakah tambalan sementara atau tambalan tetap? Karena kalau tambalan sementara memang biasanya memang tidak bertahan lama Iya betul tapi kalau tambalan tetap itu biasanya bisa berlangsung 2 sampai dengan 5 tahun Kalau dalam kondisi Kalau di jaman sekarang tambalan gigi itu kuat-kuat ya dok ya? Setahu saya ya kan? Iya betul Mas Bayu Jadi makanya kalau memang sudah tambalan tetap biasanya sih memang cukup lama 2 sampai 5 tahun lah gitu Nah kalau memang sudah tambalan tetap dan ternyata memang terlepas Nah itu harus di evaluasi juga harus dilihat Apakah memang pertama oklusinya tidak baik nih antara gigi atas antara gigi bawah Jadi akhirnya terkikis gitu Terus kemudian yang kedua apakah mungkin mahkota giginya sudah sedikit Jadi dudukan untuk tambalannya tidak ada Jadi indikasinya mungkin lebih bukan ke tambalan tapi ke mahkota gigi gitu kurang lebihnya Tapi bisa diperbaiki agar gigi kemudian tidak sakit begitu kan ya dokter Citra? Iya betul karena harus segera takutnya ada karya sekunder yang mungkin ada potensi yang menimbulkan rasa sakit untuk nantinya gitu Baik oke berikutnya dari adz1998 Selamat pagi dokter gusi saya bengkak dan mengeluarkan darah ketika sedang sikat gigi Lalu gigi saya juga sudah mulai goyang dok Apakah diperbolehkan mencabut gigi ketika gusi sedang bengkak seperti sekarang saya alami dokter? Solusinya dokter? Gimana dok? Kalau untuk masih bengkak dalam keadaan masih bengkak saya tidak menyarankan untuk segera dilakukan pencabutan Jadi dalam kondisi bengkak biasanya virulensi dari bakterinya sedang tinggi dan kondisi kita itu lagi drop Makanya terjadilah pembengkakan itu gitu dan tubuh kita sedang berusaha untuk melawan begitu Jadi jangan terlalu diinterupsi Nah solusinya adalah saya tetap ke dokter gigi Nanti dokter gigi biasanya akan memberikan resep obat berupa anti-inflamasi atau antibiotik bila diperlukan Kemudian setelah dalam keadaan yang sudah tidak bengkak kita bisa melakukan perawatan selanjutnya yaitu pencabutan Selain itu dengan pencabutan pada saat gigi yang sedang bengkak Biasanya anestesi lokal itu tidak terlalu bekerja dengan baik gitu Jadi khawatirnya masih sakit pada saat dicabut Aduh ya ya repot-repot Terbayang saya itu lebih baik tunda dulu sebentar ya Betul dan juga kalau dalam keadaan kita lagi drop kondisinya penyembuhannya juga jadinya tidak cepat terganggu gitu Jadi memang mungkin kita kasih medicament dulu Inflamasinya dihilangkan atau kalau ada infeksi juga dihilangkan dulu Bakterinya ditidurkan dulu baru dilakukan tindakan pemberdahan atau pencabutan begitu Oke baik dokter Citra mudah-mudahan memberi wawasan bagi siapapun yang sekarang sedang ada masalah di giginya Kita jeda dulu dokter Citra untuk kemudian kembali lagi dengan telepon interaktif yang sudah mulai masuk di sehat di tengah pandemi Kami segera kembali